Inilah dia, Bajan dari EVOS Legends. Halo Bajan, gimana? Makin cerah ya kan? Kayak tiap menang tuh kayak makin pede kelihatannya tuh. Eh, kamu nih emang lagi pede-pedenya dengan menggunakan hilda kamu? Atau sebenarnya kayak kamu emang udah cocok banget sih dengan hero yang mobilitasnya tinggi yang pertama. Terus juga kamu bisa cek ingg bus dengan mudahnya. Punya regen yang tinggi juga. Gimana Bajan kalau menurut kamu sih? Kalau menurut aku sih, aku cuma bisa hilda. Itu menurut kamu? Enggak sih, menurutku kamu menggunakan jauh head bagus. Menggunakan boxnya not bad. Rotasinya masih sama gitu loh. Apa yang membuat kamu tuh begitu comfy, begitu nyaman gitu loh dengan menggunakan hilda? Enak, jadinya di war tuh bisa orang habis itu balik darah. Gak usah balik darah ada lagi gitu. Enak. Gak usah balik ke base. Oh, jadi makanya di game yang pertama kalian juga menggunakan Valir dengan metode poking damage. Karena kalian ini memang ternyata bukan hilda yang buat checking bush atau segala macam. Tapi emang didedikasikan untuk melakukan poking damage-nya yang diutamakan ya Bajan? Iya. Kalau misalkan kayak Kagura gini atau nanti kamu ganti nih, misalkan tiba-tiba Reksi pakai Chang'e atau Cecilion yang emang hero yang didedikasikan untuk teamfight gitu loh. Apakah kamu bakal shifting juga gitu loh untuk menjadi tank yang bener-bener untuk damage juga gitu loh. Atau kamu jangan-jangan bakal emang didedikasikan untuk yaudah kamu pasang badan di depan kayak tadi ya kan. Yang mau bener-bener cuma jadi... Iya, pasang badan di depan aja. Pasang badan di depan. Kalau misalkan emang kamu... Iya, pasang badan di depan aja. Tapi ini sebenarnya ada masukan dari Zeiss juga gak sih? Kayak kamu sebenarnya bisa shifting kemana-mana dengan menggunakan hilda-nya atau kamu sendiri yang menemukan? Itu aku semua. Gameplay aku semua kalau hilda. Oh kalau hilda. Tapi kalau misalkan hero lain, apakah itu dari Bajan juga ada sedikit memberi masukan atau... Jangan-jangan kamu lagi yang nemuin dari pola permainan tank ini? Kalau dari permu pola dari tank ini, aku sih yang nemuin. Tapi emang bener ya. Lama-lama Bajan ini jadi apa ya? Jadi dungki junior loh karena pola mainin tanknya nih ya. Udah amin aja. Karena aku jujur ya, aku lihat kayak pola tarik ulurnya nih, kamu tuh rapih banget. Apakah memang karena rotasi kamu seperti itu? Atau kamu kayak, oke kamu cuma buying time, kamu cuma memberikan space untuk one farming. Atau memang sebenarnya ya apa ya, kamu pengen aja gitu buat main rusuh gitu loh di area jungle musuh. Aku cuma, kotakku juga rusuh-rusuh aja dah pokoknya. Rusuh, poking damage, ngeganggu gitu ya? Ya rusuh poking damage, pokoknya tau-tau batas udah. Oke, tapi kamu kan ngelawan Geek Farm nih. Ngeliat Bebiw yang bermain. Melainkan biasanya kita berhadapan dengan Doyok nih. Kamu kan berhadapan dengan Doyok gitu loh. Nah, kalau misalkan dari Bajan sendiri nih melihat Bebiw yang bermain nih. Kira-kira seperti apa sih? Apakah sebenarnya Bebiw ini tipikal yang sulit ditangkap atau lebih sering di poking? Tapi ternyata ketika di poking dia malah ngelawan balik? Atau gimana perbedaannya dengan Doyok? Ya, dia itu kayak 50-50. Kalau aku poking, kadang-kadang dia balik. Kadang-kadang dia ngelawan. Dia ngelawan kalau ada timnya sih. Kalau sendiri dia itu, dia lari dia. Jadi ada tempo-tempo ketika kamu juga harus tarik ya kan. Tapi kamu juga harus ngulur, mundur lagi gitu ya. Ketika ada serangan balasan gitu dari teman-teman. Tapi tentunya kita bakal tahan Bajannya terlebih dahulu. Karena kita bakal ngobrol juga sama Frieza. Dari perwakilan di tim Geekfarm. Dan inilah dia, Frieza. Yang salah satu player juga yang menjadi player MPL semenjak dia naik dari MDL. Anyway, Frieza. Gimana nih? Apa yang terjadi sama Geekfarm? Sampai kalian masih belum mendapatkan kemenangan juga. Untuk di match melawan tim Evos Legends. Apa kendala terbesarnya? Banyak sih. Paling cuma perangkat B aja di Bu. Apakah sebenarnya kalian ini eksekusinya yang kurang klop? Atau gimana nih? Ini ngelocknya gak satu komen. Oh, ngelocknya gak satu komen. Apakah itu adalah sebuah miskomunikasi yang terjadi? Atau emang sebenarnya teamfightnya belum siap dilakukan aja? Teamfightnya belum siap dilakukan aja. Oh, berarti lebih ke timing ya sayangnya. Berarti kalau misalkan kita ngomongin masalah timing. Berarti emang lebih ke apa ya? Lebih ke kedisiplinan dari masing-masing player. Untuk nantinya mereka ke depannya bakal coba untuk komen. Tapi menurut kamu nih. Kamu kan udah pernah main di MDL juga. Pernah main di MPL. Sekarang lebih komit di MPL. Bisa kamu berikan gak sih? Atau gambarkan atau sedikit dijabarkan. Apa sih yang menjadi pembeda selain pressure ya? Atau tekanan ya? Yang dari MDL dan juga MPL. Ya bedanya malah di MPL bisa lebih lepas mainnya daripada di MDL. Oh, bisa lebih lepas? Iya. Oh, kira-kira apa tuh yang membuat kamu tidak bermain lepas kalau di MDL? Kalau di MDL malah lebih grogi daripada di MPL. Oh, lebih grogi. Berarti kalau di MPL tuh udah kayak nothing tulus aja gitu ya. Habis itu apapun yang terjadi. Yang penting main yang terbaik. Nah, kamu nih. Sebagai pemain support juga dari tim Geekfab. Kamu kan mungkin pernah main sama Bebiw. Pernah main sama Doyok gak sebelumnya? Pernah sama Doyok gak pernah. Oh, gak pernah. Oh, aku baru mau nanya tuh perbedaannya. Kira-kira Bebiw dan Doyok ini gimana? Tapi kalau secara kasat mata kan kamu belum pernah main. Tapi secara kasat mata. Kira-kira yang membedakan Bebiw dan Doyok ini apa sih? Sehingga akhirnya Bebiw yang menjadi main hyper carry dari teman-teman Geekfab ini. Eh, kalau Bebiw mainnya lebih disiplin. Oh, oke. Menarik, menarik. Oke, kalau gitu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Frieza. Tapi gak cuma sama Frieza. Kita bakal ngobrol sama Bajan sekaligus. Nah, inilah dia Frieza dan juga ada Bajan. Nah, ini nih. Kebetulan kita mainnya nih biasanya kan tank sama tank. Sekarang tank sama support nih. Yang bakal membedakan. Tapi kita gak bakal bahas soal game tadi. Kita bakal bahas untuk yang week depan. Kalau ngomongin soal ada landing phase yang untuk EXP dan juga gold. Kalian udah tau belum keduanya nih? Mungkin dari Bajan dan juga Frieza. Udah tau belum patch terbaru nih ya kan? Bakal ada landing phase untuk EXP dan juga gold. Iya, udah ada. Udah tau. Udah tau. Udah tau, oke. Kira-kira metode seperti apa sih yang paling efektif untuk memainkan map baru ini? Apakah dengan metode hyper carry masih bisa dimainkan? Atau jangan-jangan kita bakal balik ke 1-2-2? Atau bahkan ada metode seperti 2-1-2? Mungkin dari Frieza dulu deh. Kalau itu sih, berusaha coach ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri sebagai player, kamu pasti kan punya feeling juga untuk bermain kan? Kira-kira menurut kamu akan seperti apa metodenya? Apakah bakal sama seperti hyper carry sekarang? Bukan ya. Kayaknya masih sama kayak hyper carry cuma dirubah dikit. Hyper carry cuma dirubah dikit. Oke, dari Frieza. Bajan, kalau dari kamu gimana? Apakah akan menggunakan formasi lama? Jangan-jangan rignya main, harus main lagi. Gimana? Bajan? Menurut aku sih 50-50. Bisa jadi 1-3-1, bisa jadi 1-2-2, bisa jadi banyak. Pokoknya, gak tau sih nanti. Belum liat patchnya terlalu lengkap aku. 50-50 lah 50-50. Oke, 50-50. Ya berarti pasti banyak kemungkinan yang terjadi. Dan tentunya, karena ini sisa 2 week lagi. Ah, aku nih bisa bilang ngomongin masalah week. Dan sekarang kan udah banyak yang memprediksi nih. Kita mungkin udah bisa jujur-jujuran aja ya. Kita banyak sekali di social media, atau bahkan gak cuma di social media, melihat fakta yang gak ada di lapangan. Ini kayaknya, Geek Farm itu possibility-nya untuk masuk playoff sangat-sangat kecil. Nah, kalau dari Frieza sendiri nih, karena kamu kan yang berada di dalam Geek Farm-nya. Bisa dilihat playoff-nya juga bisa dibilang sangat-sangat tipis sekali untuk masuk ke playoff. Tapi, kalau misalkan untuk potensi atau persiapan di season yang ke-7. Wah, kita udah jauh banget kan ngeliatnya. Dari Frieza sendiri nih, gimana nih? Apakah bakal tetap konsisten untuk bermain seperti ini? Dan mungkin nantinya bakal mencoba untuk shifting dengan perubahan-perubahan terbaru dari Geek Farm? Atau, jangan-jangan kamu ini ada sesuatu yang emang pengen kamu tunjukkan di sisa 2 week terakhir? Gimana Frieza? Kayak shifting ganti-ganti pemain konsisten. Tapi preparation-nya dari sekarang gitu ya? Iya, preparation-nya dari sekarang. Tapi emang kamu tuh sebegitu nyaman ya berarti main DMPL? Nyaman banget daripada DMPL. Oke, benar. Nah, kalau dari Bajan nih, melihat Geek Farm, yang memang dari sisa 2 minggu yang bakal kita jalani sampai minggu ke-8, tentunya nanti possibility-nya, banyak juga orang yang bilang kayak udah memprediksi bahwa Geek Farm tidak bisa masuk playoff atau tidak mampu untuk masuk playoff. Nah, persiapannya nih, kira-kira menuju minggu yang, bukan minggu, tapi season yang ke-7. Berarti kita bakal ngomongin hal yang cukup jauh. Kira-kira untuk Frieza sebagai support, kamu kan juga pemain tank yang sekaligus bareng sama supportnya. Kira-kira ada masukan nggak sih untuk Frieza? Karena dia juga kan pemain baru dari MDL, dia ke MPL, dan kemungkinannya dia lebih nyaman. Bahkan dia bilang sendiri lebih nyaman di MPL. Bajan gimana? Menurut aku sih, dia mainnya lebih lupa sih di MPL daripada di MDL. Aku lihat itu. Lalu untuk mungkin masukannya, harus seperti apa ke depannya? Pokoknya, masukannya pokoknya jangan menyerah lebih itu. Jangan gampang menyerah lah. Pokoknya, masih ada kesempatan, ambil aja. Masih ada kesempatan, ambil aja. Ya, kita bakal melihat nantinya Frieza dengan Geek Farm di 2 minggu terakhir, dan ya tidak menutup pemungkinan nanti Frieza bakalnya transferi 2 atau tidak. Tapi anyway, terima kasih juga untuk kedua player ini. Bajan dan juga Frieza, karena telah bermain dengan sangat-sangat maksimal. Dan kita tunggu performa selanjutnya, di match mereka selanjutnya. Anyway, thank you untuk Bajan dan juga Frieza. Dan itu dia kedua player kita dari Tank, Devos Legends, dan juga dari supportnya Geek Farm. Sangat-sangat menarik tentunya, karena kita sudah menginterview dua player kita sekaligus. Dan tentunya, buat teman-teman yang ada di Nemo TV, yang lagi nonton MPL di Nemo TV, karena di sana, kalian bakal mendapatkan diamond secara cuma-cuma hanya dengan nonton MPL.